Kita akan masuk guys Di kandangnya ini Dan ada Bruce from Wih seram banget Wow Oke wajah tertutup dan juga wajah terbuka Oke guys balik lagi Di Frostfire Oke teman balik lagi Dengan aku teman So kembali lagi bersama aku Boboiboy dan juga Wipin dan juga Upin ya Kali ini teman kita akan main lagi Minecraft No vs Pro vs Second Membuat kandang lagi teman Seperti biasa nih Dan kemarin itu kita sudah Membuat kandangnya Cacing besar ya Dan kali ini Kita akan membuat kandang cacing juga nih Tapi cacing yang ini cacing horror teman Jadi cacing kali ini Ini namanya adalah Bridgeworm Ya kalian Pasti tahu tentang cacing Bridgeworm ini ya Yaitu Katanya cacing ini teman Raja dari semua cacing Apakah benar? Kata si pin juga itu adalah SCP Apakah benar guys atau tidak nih? Dan cacing itu Serin tinggal di sebuah terowongan gitu ya Oke saya juga gak tahu teman Dan juga balanya itu lengket-lengket begitu ya Jadi dia itu bisa membuka dan juga menutup wajahnya begitu ya Jadi wajah pertama teman Adalah wajah CD Dan kemudian jika dibuka Wajahnya akan menjadi seram begitu teman Dan ini Kenapa dimunculkan duluan woy? India Bridgeworm ini ya Wajah pertama adalah Wajah CD begitu Oke nanti kita akan muncul ke sementer ya Jadi guys Langsung saja kita memulai tantangan kali ini Tapi saya belum itu teman Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe teman Supaya aku dan juga Bipin Tambah semangat untuk membuat video Setiap hari ini Dan juga bantu di like video ini Sampai seribu like Oke teman Oke guys Let's click take a moment Tantangan kali ini Jadi thank you guys Jadi teman Kita akan lihat dulu patungnya Bridgeworm Nyasip Noob Upin Ini dia cacing Putih Yang sangat menyeramkan Oke buatan nyasip Upin Ayo Upin Kamu dipiratkan dulu Ini punya kamu Oke ini dia Jadi itu dia penutup wajahnya teman Ya wajahnya CD begitu Dan dibuka wajahnya Menyeramkan begitu ya Tapi ini versi Noob ya Punyanya si Upin guys Coba kita akan naik ke sini Jadi ada tangan juga Cacing ini ternyata Oke kita akan lompat Oke Dan di belakangnya kosong Coba kita masuk ke dalam Gak bisa Oke kita akan biarkan aja Biar kajian itu hancur Kata si Ipin Boboibu bikin kandang SCP-001 Oke Ipin Nanti berikutnya Nanti di video berikutnya Jadi Upin Kamu sudah siap ke Membuat kandangnya Bridgeworm ini Iya aku sudah siap nih Boboibu Aku sudah siap Membuat kandang cacing Horror lagi nih Oke Dari berikutnya guys Kita akan lihat ini Patungnya Bridgeworm Si Ipin Si Pro Ipin Oke kita akan lihat disini Kok ini berbeda Daripada si Upin Oke ternyata ini wajahnya Dibuka begitu ya Oke dan ini Lebih biasa daripada si Upin itu Kata si Upin ini Kelinci Ini cacing Upin Lihat Ini wajahnya Lihat Kita lihat dari belakang Secara balik Begitu Begitu ya Oke Dan di belakangnya Begini Coba kita masuk ke dalam Apakah ada ruangan Atau tidak nih Oke Wih wih Ada ruangan rahasia Ternyata disini Penuh dengan Penuh dengan teman Penuh dengan torch Oke Atau obor ya Tekan ke luar saja Dan biarkan aja itu hancur Coba kita akan lihat disini Oke Ini matanya Jadi Ipin kamu sudah siapkan membuatkan Nenya Bridgeworm ini Iya aku sudah siap nih Oke si Ipin sudah siap teman Dan kita akan lihat patunya Bridgeworm Bridgeworm Minusnya si hacker Oke ini dia cacing Besar Cacing raksasa Bridgeworm ini Oke Upin kamu lihat dulu disini Dan ini punya aku Sudah jelas sekali Sudah berses dengan Bridgeworm itu Oke dan ini dia wajahnya Wih ada giginya ternyata disitu Oke teman Sebelum kita akan lihat giginya Kita akan lihat dulu Tubuhnya begini Oke Kayaknya ini gak panjang ya Eh Cacing Bridgeworm ini Hanya ukurannya besar Tapi gak panjang begitu Seperti cacing biasanya teman Oke Kayaknya begitu ya Oke Dan teman Kata mereka juga Cacing ini tinggal di terowongan Dan juga lubang-lubang gitu ya Atau Gua gitu ya Nah teman Coba kita lihat disini Ini dia wajahnya Oke Lapisan wajah yang begini Wajahnya pertama adalah Steady begitu ya Steady begitu teman Oke Kemudian kita lihat wajah Disini seram banget Karena kulitnya sudah terkopas Tinggal dagingnya begitu Dan ini merah-merahnya ini Dagingnya Dan kita akan masuk ke dalam ini Kedalam tubuhnya Eh ke dalam kepala aja dulu ya Disini melati mulut Dan ini Yang pink-pink ini teman Otaknya ternyata Otak dari cacing ini Kata si Ipin ini lucu bukan seram Ini seram Dan kita lihat Bisa kita lihat disini Isi perutnya teman Wow kita bisa merenang ke Apakah ini asam lambung Atau tidak Gak tau juga Pokoknya di dalam lambung begitu ya Dan ini ada tulang-tulangnya Dari cacing Braceworm itu ya Oke jadi Kita akan langsung Tantangan kali ini Membuatkan Braceworm Dalam video Minecraft No first pro First secret Jangan dirusakin Upin Kamu nih Jadi karena siapa Kapa Paling bagus Kita kalian saja nanti Teman Jadi Upin First secret tempat kamu Oke kita kalian Upin Kamu ngapain Upin Kamu kenapa lewat disitu Oke kita kalian Si Ipin Oke kita kalian Si Ipin teman Disini Dia sudah melihat Kotak sulcernya Kita kalian lihat Bambannya Oke Bambannya ada Beton merah Dan juga Batang besi Dan lainnya nih Dan kita kalian Swoopin Swoopin dimana nih Oke kita akan Pergi dulu Mel lihat Bambannya di kotak sulcernya Yang cacing Braceworm yang kecil ini Kita kalian lihat teman Oke Ini dia bambannya Oke aku persi Ke tempatnya aku teman Dan akan memulai Membuat karanya Braceworm ini Atau cacing besar Yang horor gitu ya Aku akan ambil Bambannya dulu teman Saya sudah ambil Bambannya teman Jadi kita akan Langsung pergi Kayak sini Dan akan memulai Membuat karanya aku Pertama guys Disini saya akan Taruh dengan Eh benter benter Kayaknya saya akan Buat ke saya disini ya Pertama guys Disini saya akan Taruh dengan Blok warsa begini ya Oke Dan kayaknya ini Hancur atau apa nih Gak tau juga Dan kemudian guys Disini saya akan Taruh dengan Batang besi begini Kita akan membuatkan Dulu begini ya Oke Seperti ini Ya begini dulu ya Kemudian guys Disini saya akan Sambungkan lagi ya Oke begini dulu Kemudian kita akan Taruh dengan Blok warsa Kita akan hitung sampai Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan delapan Seperti ini Lalu kemudian Sisa Taruh dengan Blok warna merah Oke guys Seperti ini Lalu kemudian Sini lagi Oke begini lagi Dan begini lagi teman Bentar Kita akan Kita akan Taruh dengan Blok warna merah Oke begini Lalu Disini saya akan Taruh dengan Blok warna putih Oke begini Dan disini Kayaknya saya akan Taruh dengan Tangga Kuarsa Dan lalu Kita akan Lanjutkan lagi Disini saya akan Taruh dengan Blok warna Oke kita akan Gali dulu Sampai Kayak sini Lalu kita akan Taruh saja Dengan Blok warna Oke begini Oke guys Begini Kita akan Taruh dengan Begini Dan setelah itu Kita akan Taruh dengan Tangga Kuarsa Kemudian Kita akan Hitung Sampai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Lalu Disini saya akan Taruh dengan Blok Merah Begini Oke Begini Teman Oke Kita kembalikan Begini Setelah itu Disini Lagi Oke Seperti Lagi Oke Disini Dan begini Oke Seperti Lalu Kita akan Taruh dengan Blok Kuarsa Lagi Kita akan Gali Dulu Oke Kita akan Ukur Sampi Kita akan Taruh Dengan Blok Kuarsa Dulu Oke Seperti Teman Dan Lalu Kemudian Disini Kita akan Taruh Dengan Blok Kona Putih Kita akan Taruh Begini Teman Iya Kita akan Taruh Dengan Blok Kona Putih Kita Sambung Kan Dulu Jadi Teman Di Tadi Sebelumnya Tadi Saya Menggali Lantainya Dulu Bersama Dengan Ipin Jadi Teman Disini Supaya Lebih Cepat Oke Teman Kita akan Sambungkan Kanannya Aku Oke Seperti Itu Si Ipin Pergi Membuat Kanannya Setelah Selesai Teman Oke Kita akan Juga Lagi Membuat Kanannya Aku Di Sebelah Sini Saya Taruh Dengan Blok Kona Merah Begini Teman Oke Begini Lalu Kemudian Begini Lagi Dan Seperti Teman Oke Lalu Disini Saya Taruh Dengan Blok Warsa Begini Lalu Kemudian Saya Sambungkan Saja Disini Kita Kali Dulu Lalu Kita Taruh Dengan Blok Warsa Oke Guys Ya Seperti Ini Lalu Kemudian Disini Lagi Dan Begini Oke Dan Setelah Itu Disini Saya Taruh Saja Dengan Beton Putih Atau Blok Warna Putih Di Bukan Blok Warsa Oke Seperti Ini Lalu Kemudian Lagi Disini Oke Dan Kandangnya Bridge Brom Sudah Hampir Selesai Tinggal Kita Membuat Lantainya Dan Tinggal Membuat Kandangnya Aku Oke Begini Dan Kita Akan Coba Lihat Kandangnya Si Ipin Oke Kandangnya Ternyata Belum Jadi Ya Maaf Ipin Jadi Kamu Lanjutkan Saja Membuat Kandangnya Kamu Ipin Bentar Ini Blok Apaan Apakah Blok Oke Gatau Juga Bok Apakah Teman Dan Kita Lihat Kandangnya Si Ipin Wow Wih Wow Kayak Kandang Laba Oke Nanti Sebentar Aku Lihat Kandang Kamu Setelah Selesai Oke Kita Akan Jika Lagi Disini Teman Kita Akan Buatkan Pintu Masuk Aku Oke Jadi Saya Akan Buatkan Pintu Garp Kita Akan Buatkan Ini Bagian Tingannya Dulu Kita Taruh Yang Blok Putih Kemudian Guys Disini Lagi Oke Begini Oke Begini Kita Taruh Dengan Blok Warna Putih Dan Sudah Selesai Oke Bentar Bentar Guys Disini Saya Bukan Begini Oke Lalu Kemudian Begini Lagi Dan Setelah Itu Seperti Penjar Penjar Bagus Oke Lagi Ya Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Taruh Dengan Begini Dengan Batang BC Lalu Disini Lagi Kita Kamputkan Begini Dan Begini Oke Kita Kamputkan Begini Disini Kita Kamputkan Sampai Kesini Kita Taruh Dengan Blok Warna Oke Begini Lalu Kemudian Sini Lagi Oke Begini Oke Sini Lagi Saya Bentuk Begini Dan Begini Oke Seperti Ini Lalu Disini Saya Akan Buatkan Pintu Masuk Seperti Ini Dan Kemudian Di Seluruh Bagian Disini Saya Akan Star Den Batang Besi Untuk Dininya Supaya Si Bridge Form Itu Gak Akan Kamu Dikenang Aku Oke Tekan Taruh Begini Teman Lalu Kemudian Disini Lagi Saya Akan Buat Kayak Gini Dan Kemudian Oke Seperti Sebelum Kita Membuat Di Lantainya Ini Kita Membuat Wajah Bridge Form Ini Jadi Disini Saya Membuat Wajah Yang Sedang Sedih Begitu Oke Teman Begini Kemudian Sebanyak Lagi Saya Membuat Gitu Oke Wajah Si Bridge Form Sedang Sedih Oke Kemudian Sini Dia Mulut Oke Mulut Begini Dan Gini Lagi Oke Sepertinya Oke Bridge Worm Sedang Sedih Oke Kayaknya Kita Membuat Lagi Wajah Seram Si Bridge Worm Ini Oke Bentar Kita Kasih Jarak Dua Blok Satu Dua Lalu Sini Teman Kita Kasih Batas Dengan Blok Redstone Oke Begini Lalu Teman Disini Pertama Saya Taruh Dengan Blok Warna Hitam Begini Oke Seperti Ini Lalu Kemudian Disini Lagi Saya Taruh Dengan Blok Seperti Lihat Itu Oke Kemudian Sini Lagi Saya Taruh Dengan Blok Warna Merah Begini Oke Begini Teman Lalu Kita Bukan Begini Setelah Itu Kita Bentuk Gigi Giginya Oke Begini Lagi Teman Dan Disini Lagi Kita Taruh Begini Dan Seperti Teman Lalu Kita Membuat Giginya Giginya Berlubang Lubang Oke Bridge Worm Oke Begini Seperti Lihat Wow Wajah Yang CD Dan Wajah Serap Dan Guys Di Bawah Saya Tersedia Dengan Red Stone Oke Di Bawah Giginya Begitu Kayak Giginya Itu Ada Ronggal Oke Sini Lagi Oke Begini Lalu Kemudian Teman Di Pinggirannya Ini Kayaknya Saya Tersedia Blok Putih Lagi Oke Begini Guys Teman Sampai Disini Kemudian Disini Lagi Jadi Teman Bentar Kita Akan Buatkan Batasnya Begitu Lagi Jadi Teman Disini Ada Blok Baru Nih Lihat Saya Menumbukannya Entah Dari Blok Ini Blok Terbaru Atau Atau Apalah Jadi Guys Saya Kita Taruh Batasnya Begini Lalu Kita Taruh Dengan Blok Baru Begini Wow Kayak Blok Redstone Atau Apa Tapi Versi Bagarnya Begini Selalu Sampai Di Bagian Oke Begini Oke Kemudian Sebelahnya Lagi Saya Buat Begini Oke Kemudian Sebelah Sini Lagi Kita Taruh Dengan Baton Begini Eh Bagar Begini Oke Begini Jika Dari Atas Dan Kemudian Kita Taruh Lagi Di Atasnya Lagi Di Atas Dinding Kanaknya Aku Taruh Dengan Pagar Warna Merah Ini Oke Sampai Disini Lalu Kemudian Di sebelah sini Saya Taruh Begini Oke Begini Lalu Disini Lagi Lalu Kita Sambungkan Lagi Disini Lagi Begini Oke Begini Ini Masih ada Yang Kelewatan Kita Versikan Jadi Kandangnya Aku Bleach Formnya Aku Sudah Selesa Tinggal Bagian Lantainya Disini Taruh Dengan Oke Bentar Dulu Kita Membuat Lantainya Sisa Hampir Kelepahan Menaruh Dengan Batang BC Untuk Dinding Kandangnya Aku Ini Taruh Begini Kemudian Di atasnya Lagi Seperti Ini Dan Tinggal Kita Menaruh Dengan Beton Warna Abu Abub Muda Dan Setelah Itu Kandangnya Aku Sudah Selesai Jadi Apakah Kandangnya Aku Bagus Satu Tier Jika Bagus Bantu Di Like Dan Subscribe Oke Terima kasih Kita Selesai Kanengnya Aku Tentang Tapi Kekurangannya Kandangnya Aku Kosong Guys Gak Ada Barangnya Sama Sekali Ini Jadi Ipin Tolong Hias Kandangnya Aku Oke Begitu Saya Sip Hias Dengan Lampu Kayak Horor Gitu Oke Di sebelah Sini Saya Taruh Saja Dengan Pagar Supaya Ada Isinya Gitu Oke Guys Begini Kemudian Di sebelah Lagi Kita Bukan Gini Oke Guys Begini Oke Begini Teman Lalu Kemudian Di sebelah Lagi Saya Taruh Dengan Pagar Warna Merah Begini Oke Teman Oke Teman Di sebelah Sini Lagi Oke Sepertinya Jadi Kita akan Panggil Saja Bridge Rom Di Kanengnya Hacker Bapak Ini Apakah Kita Bakal Lihat Kanengnya Aku Gak Jadi Seram Ini Malah Menjadi Lucu Oke Bapak Oke Kita akan Masukkan Dua Bridge Rom Jadi Teman Disini Ada Dua Versi Jadi Di sebelah Kiri Ini Untuk Bridge Rom Yang Versi Mukanya Seri Begitu Oke Kita Lihat Teman Ini Dia Bridge Rom Cacing Raksasa Seram Wow Itu dia Suara Teman Dan Dia Sedang Seri Dan Oke Kemudian Di sebelah Lagi Untuk Bridge Rom Yang Versi Mukanya Seram Sini Dilihat Ini Wajahnya Terkupas Dan Matanya Seram Banget Oke Bridge Rom Di Kandangnya Aku Cacing Seram Yang Ada Tang Begitu Jadi Saatnya Kandang-kandang Kandang-kandang Ayo Ipin Kita Kandang-kandang Pertama Untuk Kandangnya Si Opin Dulu Kita Kandang-kandang Si Opin Kandang-kandang Si Ipin Kok Kandang Mereka Hanya Biasa Kandang Mereka Oke Kita Lihat Dulu Kandang-kandang Si Opin Ayo Kita Masuk Opin Wih Seram Banget Wow Oke Wajah Tertutup Dan Wajah Terbuka Oke Dalam Patun Bridge Rom Nya Jampar Sekecil Cacing Kecil Disini Dan Kanannya Kok Ada Jaring Laba Oke Saatnya Kandang-kandang Kandang Kandangnya Jaring Sekali Oke Gak Apa Oke Saatnya Kandang-kandang Berikan Kandangnya Si Opin Ini Oke Ipin Kasih Poin 20 Dan Aku Kasih Poin 40 Jadi Total Nilainya Adalah Oke Jadi Total Nilainya Adalah 60 Poin Kandangnya Si Indop Opin Yang Buat Kanannya Bridge Rom Ini Oke Kalian Kasih Nyerpon Kandangnya Si Opin Ini Tulis Di kolom Komentar Oke Berikutnya Kandangnya Si Ipin Kandangnya Bridge Rom Dengan Patung Cacing Bridge Rom Raksasa Lumayan Besar Oke Ukuran Sedang Begitu Kita Masuk Saja Guys Ya Opin Masuk Dalam Gampang Jangan Langsung Ngompat Kita Masuk Saja Dan Disini Hanya Satu Bridge Rom Nih Kata Si Opin Jelek Ya Kadangnya Juga Jelek Teman Karena Hanya Kecil Ukuran Karnanya Si Ipin Kecil Daripada Si Ini Opin Oke Dan Ini Ini Blok Apa Nih Apa Nih Ketau Juga Ini Blok Apa Entahl Itu Blok Apa Dan Teman Ya Kadangnya Hanya Begini Kecil Tapi Gak ada Spesial Tadi Kau Terasaan Tadi Ada Pintu Kau Sekarang Sudah Gara Pintu Pintunya Sudah Menghilang Di Kanannya Di Kanannya Bridge Rom Oke Opin Kalian Kamu Kasih Poin Berapa Oke Langsung Kita Memberikan Nilai Si Opin Kasih Poin 10 Si Opin Kasih Poin 10 Katanya Jelek Ya Kadang Kalian Berdua Jelek Sekali Boi Dan Kasi Poin 50 Poin Guys Oke Jadi Total Nilainya Adalah 60 Poin Kanannya Si Opin Oke Kalian Kasih Poin Berapa Kanannya Si Opin Tulis Di kolom Komentar Oke Kanannya Terakhir Kanannya Aku Kanannya Blitz Rom Hacker Apakah Aku Akan Juara Kali Ini Atau Si Opin Ipin Oke Opin Ayo Masuk Kanannya Aku Ya Disini Ada Blitz Rom Wajah Blitz Rom Wajah Menyeramkan Kata Si Ipin Malas Burik Bet Ah Kandang Kalian Paling Burik Open Ipin Oke Kata Si Opin Lagi Sakit Mata Oke Teman Gapapa Biarkan Mereka Membilang Begitu Oke Dengan Patung Blitz Rom Aku Raksasa Disini Jadi Upin Kamu Kasih Poin Berapa Oke Semoga Saja Mereka Gak Kasih Poin Pernyata Kita Kali Dulu Si Ipin Kasih Poin 10 Dan Si Ipin Kasih Poin 100 Wow Makasih Upin Jadi Total Nilain Ku Adalah 110 Poin Guys Yo Jadi Yang Menana Tonton Kali Ini Adalah Aku Hacker Boboy Dan Upin Ipin Kamu Juara Nilai Kalian Seri Kalian Juara Kedua Oke Jadi Sekian Untuk Video Kali Ini Jadi Thank you Lalu Sampai Selesai Jika Kalian Suka Video So Sampai 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 Bye Bye